Dua rumah di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rabu sore dikeledah polisi karena diduga merupakan warung penjual tuak Selain disenyalir menjadi lokasi penjualan tuak Kedua rumah yang dilokasinya berada di pinggir jalan raya tersebut dicurigai menjadi tempat judi ketangkasan jenis jackpot Pengledahan yang dilakukan polisi ini membuat pemilik rumah kaget dan bingung Seluruh ruangan di dua rumah yang dicurigai ini diperiksa Namun polisi tidak menemukan mesin judi ketangkasan jenis jackpot Pemilik rumah mengaku bahwa rumah mereka pernah dijadikan sebagai lokasi judi jackpot Namun sudah satu bulan ini tidak lagi beroperasi Hari ini tuh, tapi sudah lama, sudah bulan yang lalu tuh Sudah sebulan yang lalu ya? Iya, iya Nah, terus alat ini kemana sekarang? Sudah dibawah nih pak Sama yang punya, ditarik sama orang itu, tidak ada omset lagi Tidak ada omset lagi? Iya, tidak ada omset lagi? Sudah sebulan yang lalu ya ini ya? Di mana waktu itu naruhnya? Di sini pak Di sini tuh Oh iya, ini kipas anginnya Di sore hari ini, kita dari Pusat Gerege Gabungan dengan Satreskrim Pores Tanjap Timur Lalu kan patroli dan razia gabungan Dalam rangka kita kondisi Karena sebentar lagi menyambil bulan putih Ramadan Kita menciptakan suasana aman dan konsip Supaya masyarakat tetap bisa beraktivitas Dan artinya pada saat bulan putih Ramadan Masyarakat juga ada dengan nyaman Agus Rasaw, Jambi TV Jambi TV